Halo teman-teman, balik lagi bareng gue Ari di channel Anak Rental hari ini Kita akan lanjutin lagi Football Manager episode keempat edisi Timnas Indonesia Kita sekarang berada di tanggal 11 September 2023 Dalam schedule yang paling terdekat adalah melawan China Taipei di Ini akan jadi 2 lag first round kualifikasi Pial Dunia Kalau di Real Life kita lawan Brunei Kalau di sini kita lawannya China Taipei Dan kayaknya di atas angin kita bisa menang, bener-beneran ya Jadi gue bakal coba beberapa nama baru dalam squad Mungkin setiap posisi akan ada 1 nama Ya sayang banget Ezra Wajan Cedera 6 minggu Dan ini tinggal berapa hari lagi nih, tinggal 23 hari lagi Kayaknya gak akan bisa bawa Ezra sayang banget teman-teman Ya Medium mengatakan kayaknya Anti Setio lebih baik untuk dikeluarkan dulu dari Timnas Karena penampilan di klub yang kurang bagus Tapi nanti kita coba lagi guys Tentang aja Rafael juga Dia struggle untuk main regular di Ado Den Haag Di musim ini dia masih 0 penampilan, di musim lalu dia 2 penampilan Ini suggested dari asisten pelatih Saran ya, teman-teman ya Jadi Hilmansha dicoret diganti Anri Tani Gue juga kayak bakal nyoret Hilmansha Abdul Lestaluhu dibawa lagi 29 tahun Bekiri menggantikan Arhan Dan Rifat Manhati Lestusen Disuruh ditawarkan juga backup player Statusnya Gavin Kwan Atsid Ini star player 27 tahun lagi prime time-nya Oh, karena Asnawi Cedera Jadi diri Asnawi Cedera juga guys Jadi ditawarin Gavin Kwan Atsid Bisa menarik-menarik Rahmat Adirianto ditawarin masuk Juga Sani Rizky Sani Rizky disini pindah di kepersita Teman-teman ya Ngapain kita ada Hanif Ada Van Dimas Ada Sani Ada Ivar Jenner Banyak banget Bek Ada Rahmat Adirianto Eh, pemain tengah Maksud gue Sadel dicoret Tuitan dicoret Travel Strike dicoret Wah Masukin Lerby M Ravli Marsilin dicoret Dimansil aja dicoret Dedic Oh, agak aneh ya Asisten pelatiku Satu ini Oke, ini dia teman-teman 23 pemain yang gue panggil Untuk melawan China Taipei Dua pertandingan Nadeo Gue bawa Riyandi Di keeper Untuk percobaan Selebihan Awan Seto dan Nadeo Ini Udah keeper gue sebelumnya Gavin Kwan Atsid Gue panggil untuk back kanan Karena Asnawi Cedera Bareng Sandi Wolves Terus di kirinya ada Sien Patinama dan Arahan Tengahnya ada Jordi Ahmad Elkan Bagot Dan Hansa Muyama Gue juga nyaman Rahmat Adirianto Yang kalau di FM itu Semua yang gak terlalu bagus Tapi kita coba disini Karena dia juga bisa main Di defensive midfielder Bisa gantiin Mark Rock Karena Mark Rock Lagi food poisoning Lagi keracunan Salah makan Satu hari doang Mungkin nanti gak fit Jadi mungkin bakal di isi Ramat Adirianto dulu Ivar Jenner Marcelino Sadil Wah sayapnya gue coba Osvaldo Hai juga Jadi gue coret Egi dulu Sementara Rafael Witan Penyerangnya Karena gak ada penyerang yang fit Jadi gue bawa M Rafli Dua Rafli M Rafli Dan Rafli Mursalim Ini dia lagi fit Dan dia lagi abroad Di Liga Kamboja Apa ya Liga Kamboja Di Naga World Dia udah 22 penandingan 7 gol 6 asis 1 pair of damage Kita coba aja ya Soalnya laun CNTP Bisa lah Untuk kelas itu lah ya Let's go Kayaknya Egi ngampung nih Soalnya dia penampilan Di U23 kemarin juga Asik kurang sih Jadi harus Yes Ada beritanya Salil Ramdhani Mengalahkan Egi Dalam pemanggilan squad Terus menurut beritanya Memang katanya Egi jauh lebih Apa ya Lebih Lebih besar reputasinya Di internasional Tapi Dia Gue lebih memilih Sadil Terus Berita tentang Andri Tandi Juga tidak ada di Timnas Menjadi berita Masalah pertama datang Hanif Sabandi Cedera Kita akan menggantikan Dengan Sani Rizky kali ya Tadi udah sempet Direkomendasiin Tapi gue masih belum Mau Yaudah kita bawa aja Sani Rizky Dia juga serap nasi Lagi bagus Overall fisiknya Juga lagi bagus Oke Kita akan main Di Samarinda Stadion utama Palaran ya 50 ribu Dan tiketnya Udah 44 ribu Soal out 50 ribu Kapasitasnya Teman teman-teman Sedangkan Penggemar dari Candata Taipei nya Fans Timnas mereka Yang datang sedikit Kurang lebih Cuman 90 fans Oke Gokil guys ya Pemilihan stadionnya Oke Ini secara Prediksi Kita udah di Atas Kertas Kertas Ini pertanyaannya Kenapa kamu Ini apa Nggak bawa Andri Tani Kata I never rule Anyone Of Continent Oke To your decision To call Sadil Has created With some skeptics Why Apaan Kenapa Andik Liga 2 Direkmenasiin Andik Aneh-aneh aja Warta Sadil is a player I trust At this point In time And I believe He can Rata-rata Squad kita Cuma 24 tahun Dan Pada Ini nih Apa Beberapa Pandit Pengamat bola Merasanya kayak Ini Bisa nggak nih Diragukan ya I see the youth And acid There's no reason Raflim Salim Akan jadi First cap-nya Penampilan pertama Untuk Timnas Indonesia Senior Roughly is delighted 8 pergantian Dari Timnas Katanya I'm confident Diragukan kenapa Squad kemarin Yang diganti Sampai 8 orang Katanya Bacet nih Warta Oke Emang Atset udah pernah Di Timnas ya Udah pernah Kali era Lismil ya Udah 7 caps Bro Oke Kita coba Main Ini dia Formasi pertama Kita Pake Gegenpressing Custom M.Ruffly Strike Witan Witan Bisa terjadiin Shadow Striker Sepertinya Rafaelnya Kita jadikan Support aja Febri Rizky Bakal jadi Playmaker Sunny Rizky Marklock Bakal jadi Ball winning With Felder Elkan Bagot Amat Sandy Wall Saint Batinama Dan keepernya yang terpilih Malah Awan Seto Awan Seto Kemarin udah main Ya Kita coba Nadeo deh Nadeo belum pernah main Guys Ini dia Kita yang pertama Di kualifikasi padanya Ronde 1 Kita akan lancerin Di Taipei Di Stadion Samarimba Let's go Sandy Wall Langsung Ke depan Kita bermain Nanti di depan Ke depan Ke depan Kita bakal Bikin Rokasi Harpok Kula kartu kuning Aja Seperti Banget 18 menit Kita belum Ngasih Apa-apa Gak ada orok Ngasih 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 Atau Kita Teknik Minutam Kita butuh Huburan Ngasih 44.5 Ngasih 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 Langsung Rokasi Sayang 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 Perbenanya Dimas Indonesia Kita Kehilangan Dima Rajag Kehilangan dan sepertinya Dendy juga agak meragukan tapi jadi gue gak bahu secara fit hanya M. Rafi dan atau film bersalin gak yang paling mungkin tanke ditanggir bahaya sekali tadi sebuah clearance yang baik dari Jordan di tengah melip-lip dia oh my god karena kurang bagus yang Rafael strike shooting langsung 3 shoot belum ada hasil 25 menit kita harus ekstrak kerja keras lagi karena setelah ini lawan kita akan jauh di berat jadi aneh kita juga ada oke oke nice 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 Bagus kaya-kaya cocokan yang mendeng. Lagi-lagi gue lebih ditambah melalui keras ya. Jadi, gaya lebih mahal buat gue. Bisa bikin kaya-kaya. Mungkin lagi akan silip dikentak. Tapi maksud gue coba ganti gaman jodohnya. Gue akan jadikan dia... Wih, kakal serik! Nah, selamat suka. Kita gacar guys ya. Meskipun kita di... Direkomendasikan untuk gak dipanggil dulu. Karena gak dapat... Regular play di... Regular time di club. Kita ganti dulu. Run playmaker. Regista-regista aja. Kita ganti block register guys. Buat gue gak tahu fokus defense. Karena menurut gue cukup kok. Jadi, kita punya... Nonton yang cukup baik ya. Market dari segi... Individu. Jadi, kita bisa jadi... Striker kapal dan nomor delapan ya. Nomor tujuh juga bisa. Sudah bisa sebenarnya. Tapi, gue ganti jariin jalan-jalan nomor ini. Titunis. Ini gue mau ganti. Tadi... Jadi, anak tadi... Nonton ketengah. Sambiriski. Sambiris. Sambiris. 2-0 ya. Target kita 3 atau... Sampai lima. 3-5. Witan kelihatannya cedera rimu. Kita bisa ganti sama Marcelino Farina. Tadi gue mau cobain Marcelino jadi penyerang. Tapi ya udah. Eh... Eh... It's important. Oke. Kita... Jangan puji-puji dulu. Kalian cuma menang lawan CNPB cuma udah kosong ya. Kita bisa ganti itu. Ini... Marcelino Farina. Nanti di next bakal ada... Kita akan coba kolaborasi dari... Sayap Osvaldo dan Sadio. Sebenarnya gue butuh... Osvaldo itu karena Osvaldo itu bisa main di banyak posisi. Ya bisa berikan. Sedangkan di sini Sadio cuma bisa main di posisi kiri. Eh... Sayap kiri ya. Jadi... Kurang suka. Jadi... 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 Tapi... Suiting langsung saat ini. Nah... Kita udah bukan suiting keras tadi ini. Kita bagian angkat. Tapi... Tetap kurang. Sayap-paq gimana. Jangan diamak. Apa kayanya akan jadi episode yang... Sangat easy, kamu tahu. Ada sebuah kadang hari tak mau datang. Masih biasa mungkin. saya lebih suka sekuat kayak gini mungkin akhirnya lebih seimbang seimbang dua bag masing-masing tuh punya pengganti setiap posisi gitu itu enggak suka tuh bisa satu doang ditemukan untuk satu posisi ini jauh lebih ideal Sander istri ke Febri hirianya kecewa sana kita kasih instruksi jangan kalau Hai kiwi hai 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 tapi untung saja masih tiang dan dia juga tidak mampu untuk Marko Kalim dekat banget sudah langsung pas dulu Gawin juga aksip, gol pertama untuk Indonesia baru masuk tadi gantung-gantung dulu dan dikatakan ke bawah R1 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 nah bagus banget jadi saya masih dikatakan ayo jadi saya terus kalau saya teman-teman jadi dia secara possession kita memahai 59% harusnya bisa lebih tinggi lagi kalau kita main possession saya 60 atau 62 passing complete nya 88% mantap anggaran 10 yellow card nya 3 akhirnya mengganggu gak penting pada yellow card nya 12 on target shoot Rafael Strike menjadi man of the match sedang itu ada Jordi Ahmad juga 79 Sandy Wolf juga 79 nice sejauh ini yang penampilannya belum memuaskan hanya 2 di depan sedangkan jauh lebih banyak dari sayap jadi tadi juga bingung ketika si Sandy Wolf lari ke depan yang dibikin low post dibikin cutback ke tengah yang di tengah yang standby malah Febri jadi ketika Gavin lari si Febri nya kesini kalau itu harusnya ada ada Witan tadi oh Rafael Strike kenapa jadi man of the match karena 100% shoot on target rasio guys jadi dia setiap kali nendang itu selalu on target gila bagus bagus keren jauh lebih bagus ya analitiknya ini dan Marcelo Ferdinand jadi record jadi record maksud gue jadi record sebagai pemain paling muda di kualifikasi piala dunia dalam sejarahnya masih 19 tahun emang enggak ada 19 tahun ya kita lihat juga average ratingnya Rafael Strike di atas Timor Leste pemain Timor Leste Rufino Gama dan Censho dari Bhutan oke jadi istirahatnya cuma 3 hari jadi para pemain pasti kelahan langsung aja kita bikin rotasi aja disini ya mungkin keeper kita coba Riyandi dia fit kondisinya oke sharpness-nya oke moralnya enggak terlalu ya halkan baget eh kok Saniriski jadi back ya ada Ramathirianto kan wah kenapa Riyanto di itu Gavin oke kok Ramathirianto dipaksa di kanan enaknya Ramathirianto juga versatile bisa main di kiri kanan tengah bisa defensive in shoulder kalau dia oke bisa kita bawa Saniriski jadiin back Jordi amat Hansamuyama oke tuh Hansamuyama oke kita tuker aja Hansamuyama jadi coba kita lihat passing yang oke siapa passing Hansamuyama disisinya 16 passingnya 12 kalau Riyanto ya passingnya lebih rendah dari Hansamuyama jadi kita taruh di kiri aja ya nanti si Hansamuyama jadi ball playing defender patah marhan di kiri atsit bakal jadi inverted fullback bantu defense berarti Vargenner gua berharapnya bisa lebih support tadi ya di register atau halfback ya hmm kita jadinya di playing playmaker aja guys di playing playmaker support Evan Dimas kita bikin jadi mezala atau box tuh terlalu banyak tapi kalau box tuh box ya support mezal aja lah nah depannya kita coba M rafli kita ganti dengan rafli mursalim nah ini akan jadi debutnya Witan Sulaiman oke rafal strike di kiri kita ganti dulu istirahatin dulu gantiin sadil oke jadi full Witan sepertinya masih kerelahan sih Marcelino berarti oke oke kita jadinya attacking mutfelder aja Marcelino ya oke ini ya teman-teman kali ini kita mainnya lebih possession tapi kita tetap mainnya lebih nyerang Osvaldo Hai dan sadil Ferdinand dan rafli mursalim bakal debut kali ini ada Vargenner juga gua naikin jadi di playing playmaker jadi nggak ada ball winning nggak ada anchor terus sini Gavin gua mau gua pengennya Gavin tuh lebih banyak ke support aja nggak usah terlalu bertahan lama ini ya kita udah menang ini 4-0 let's go teman-teman pertanyaan kedua melawan China Taipei dengan agregat udah 4-0 kalau ini kena comeback keterlaluan gua bakal langsung mundur nggak usah kalian suruh out Osvaldo langsung langsung kan sana hanya ada 2 detik dengan bangunan ya langsung nantas saldo mencetak dari pertamanya agak tiba-tiba kita mencoba memilih mencetak dari saldo kemarin siapa ya disitu ya oh ada siapa kemarin ya di posisi itu selain februar harusnya ada cadangan masih kemarin saya masih lupa siapa dikatakan yang episode 1 kalau yang kiri ini kan gua ganti sama sabio oke mas 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 ngeri ya oke kita harap Evan Dimas bisa lebih diaktifai kalau kita corek lagi nanti akan tadi di sayang sekali berhasil di blok eh crossing ini eh gua nggak belum menyebabkan saya sini nanti gue cuman panggul nanti karan lagi habis tempatnya rafri iya pasti tapi ya brilliant safe by keeper whole team Calvin again kita cukup mendominasi masih awal-awal even gamer masih clouding oke sejauh ini kita menguasai 62 62% position seperti harapan gue berturun lagi ini udah turun lagi 50 gimana terus gini nah ke rafri saling bagus ini hotback hotback menitikan kali ini sadu yang cotak gue posisi striker tapi dia bikin asus juga kali ini takut taker gue yang host goal itu jarang banget ya tapi yang membantu slum itu banyak banget kesana muka kemarin di SMG cukup banget cukup banyak menjintit bela tapi ini gak ada bela untuk saat ini bisa berubah kemarin terserah dan kemarin terlihat imut terlihat tempat tempat terlihat Sebuah sentuhannya bagus banget tadi Dengan 1-3 langsung, akhirnya terima kasih melakukan sub Ini adalah gol spesialisme Marcelino Kalau kalian penonton dia mau ambil liga 1, tiga lagi tiga lagi 3-0, babak pertama Lagi-lagi kita ngasih tau kepada para pemain Biar jangan kau tetap bias Kalau bisa sepilih ya benar-benar tambah dua lagi Tambah tiga lagi Untuk membuktikan beberapa pemain Kecosvaldo, Sadio Apakah mereka masih liat di bawah Ramathirianto, Arhan Gavi mungkin bakal jadi opsi yang oke Ketika Asnawi atau Sandiwos di berat Ya udah jadi nambat pemain ketiga Sedangkan back kiri itu pemain ketiganya gue belum tau Kemarin direkomendasiin Rifat Eh, kalau kemarin Gavin, eh, Kevin Gomez Atau Abul Estaluhu Tapi gue belum nyoba Odo Febri Yansha Senangnya Firza kemarin lumayan bagus Mereka di Asin Games Itu sama Indika Yang enggak kita diperlukan Ya gila dikari kesalahan Akan sama Cukup berbahaya Langsung lo ngebol Lirianto Asfaldo nice Shooting Selama dari Dengan kan Jadi layer dua yang lebih aktif ini posisi rafli marshalin, udah di depan banget, kalau dia bikin dua spek tenang sini dapat rafli, tapi yang di otor ke marshalin dan itu bikin para back tidak ekstek dan keeper juga mungkin lebih kaget ya karena di posisi itu bisa tendang kerasnya lebih potensi untuk tendangannya jauh lebih keras tuh posisinya lebih oke kayak di marcellino ya dibanding di rafli yang mungkin cuma tap-in di posisi itu kan terlalu deket jaraknya dengan keeper deket banget ya setengah meter kali cukup bagus tadi stamina nya berarti si sanjiriski tetap full, meskipun israeliski gari kalau m rafli, sempati namanya juga full gitu kan full juhur diamet full same apa juga padahal ya penyelan yang berikan gue beri andi ada lah sempat kemarin yang full 90 move kalau gak salah gue gak sempet ganti kalau misalnya kita masuk ke sanjiriski gari temen-temen kita masuk ke sanjiriski gari kayak gitu tuh lumpan memetikan arahan iwar jamer langsung ke swaldo masih kurang juga kan swaldo cukup agresif ya dibanding sadil karena sisi kiri lebih banyak arahan yang memimpin serangan seperti ini oke itu dia teman-teman pertandingan yang kedua 4-0 jadi 8-0 totalnya posisi kita 57 turun lagi lebih parah daripada kemarin padahal ini lebih main posisi ya kayaknya gue harus paksain main disiplin mereka bebas dan best performernya bener Osvaldo Hai ya sebagai best performer Ferdinand 2 goal Sadio 1 goal rafli 1 assist Osvaldo 1 goal 1 assist dan rating tertinggi keduanya ada di Marcelino Ferdinand 8,5 peringkat setelah kita naik 4 peringkat jadi 143 oke Osvaldo Hai dipuji-puji 1 goal 2 assist rating 9-30 distance covernya 12 km dribble meter 3 kali kokil padahal tuh saya 8 bulan nganggur ya sebelum akhirnya join ke Persib Bandung ya kalau di relife sekarang Osvaldo baru join Bayangkara setelah nganggur juga setengah musim kayaknya dan ini dia ronde kedua kita akan lawan China South Korea dan Hongkong berat banget grupnya berat banget ya mudah-mudahan kita bisa curi point di China ya ada South Korea bro what the hell Sonnen Min tuh mantap banget tuh terus pemain wolf tuh wah gila ini Eropa-Eropa semua nih kayaknya ini Wang Hichan nih aduh ini nih aduh ngeri-ngeri lawannya temen-temen kita akan menghadapi Korea China dan Hongkong semoga gua bisa lolos sebagai runner-up di World Cup kualifikasi eh eh 2026 selanjutnya yang paling deket schedule-nya adalah kita akan melawan oh langsung ya di November berarti batal dong ini apa ya batal kemarin VivaM SD gua yang melawan India itu temen-temen kita langsung lawan coba kita bisa gak bikin bikin apa namanya eh VivaM SD ya gak ada tanggal temen-temen buat VivaM SD full karena kita lolos jadi batal kemarin ya lawan India dan Korea Utara kita akan menghadapi Hongkong dan South Korea jadi kita bisa curi poin dulu biar lebih tenang nanti South Korea kita main lebih defensive di Hongkong juga kita bisa bermain lebih rotasi mungkin gua gak tau sekuat apa Hongkong kayaknya lemah sih gak terlalu jauh peringkatan dari kita top player nya oh ada pemain naturalisasi Everton 32 tahun ya orang Brazil guys sini tua-tua dan seperti Indonesia beberapa tahun sebelumnya bisa lah kita curi poin lawan Hongkong South Korea kita paksain seri atau gak mungkin bisa gua menangin kita lihat aja temen-temen ya thank you udah nonton thank you yang selalu nungguin share sini thank you yang udah komen terima kasih setiap kalian komen gua pasti baca dan gua seneng banget karena ada komen kita ketemu lagi di episode selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia round 2 di bulan November Hongkong dan South Korea nanti gua bakal bagi terus di dua episode kedepannya bakal gua akan menghadapi Piala Asia dan mungkin episode nya akan jauh lebih panjang thank you udah nonton sampai jumpa di episode selanjutnya dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax